Halo semuanya, balik lagi di channel aku Oke teman-teman, hari ini adalah hari yang keempat Aku ada di Chiang Mai Sekarang ini udah malam teman-teman Disini udah jam 9 Dan aku baru selesai syuting Dan ini aku lagi mau cari makan Kalau jam 9 itu disini Mall itu udah tutup teman-teman Jadi cari makan juga sulit Mungkin di vlog ini aku pengen nyobain Snack-snacknya Thailand yang ada di Sevel Karena Sevelnya disini tuh buka 24 jam Oke? Intro Tapi sebelum ke Sevel Aku pengen makan berat dulu deh Maunya sih nyari makan nasi atau apa gitu kek Yang bisa bikin kenyang pokoknya Soalnya perut aku udah keroncongan banget Dan sekali lagi aku jalan ke arah Maya Mall teman-teman Tapi hari ini ada yang berbeda nih Konser yang beberapa hari kemarin ada di Maya Mall itu Udah gak ada alias bubar Dan digantiin sama duo drummer adik kecil ini Coba liat tuh Jago banget kan main drumnya Ini teman-teman Ini standnya Catra Mui Ini lokasinya ada di Maya Mall Ini buat teman-teman yang tanya Kemarin beli Tahiti-nya dimana Jadi di Chiang Mai Dan ini letaknya ada di dalamnya Maya Mall Di bagian basement Nih Beli Dwi tau-tau udah beli Tahiti aja Gak ngajak ngajak lagi Gak ngajak ngajak lagi Macem-macem banyak teman-teman ada yang kaleng Aku kemarin beli yang kaleng Juga ada yang plastik kayak gini Tapi ada juga yang minuman yang langsung diseduh gitu Oke Deketnya tangga masuk Jadi kalian langsung belok kanan Itu ada standnya cat Catra Mui Oke Sip Oke teman-teman aku masuk ke Maya Mall lagi Tadi aku udah keluar Maya Mall Tapi balik lagi karena Si Bli Dwi bilang ternyata Katanya Tahiti-nya enak banget Beda banget sama yang di atas kemarin Dan ya aku jadi penasaran banget Buat nyobain Dan sekarang aku mau beli Ya Emang suka ikutan ke pengen Kalau liat orang makan yang enak-enak Catra Mui ini Gak cuman ada di Chiang Mai Di kota-kota lain di Thailand juga ada kok Konsepnya kayak mini cafe gitu Ada kursi-kursinya juga Tapi gak terlalu banyak Dan pelayanannya itu cepet banget Ini aku udah beli teman-teman Harganya tadi 40 baht Jadi kalau dirupiah ini kurang lebih sekitar 16-20 ribu Ini gelasnya bagus sih Dia solid banget pegangannya Dan plastiknya itu tebel Ini enak sih Enak banget sih ini Ini enak banget Parah Yang kemarin itu aku sempet nyobain Di food court yang lantai atas Dia lebih kerasa susunya sih Jadi tehnya itu kurang berasa Ini tehnya enak banget Parah Lebih recommended yang disini sih Kalian mesti coba ini Catra Mui Enak banget Enak banget Parah Oh my god teman-teman Ini apa? Ini jangkrik Jangkrik Ih skorpion Buat kalian yang pernah ke Thailand Pasti udah gak asing lagi Sama pemandangan makanan seperti ini ya Teman-teman Disini ada yang jual Serangga-serangga gitu loh Ada jangkrik Ada kayak Apa sih? Ulet yang biasa buat makannya burung itu Terus ada Ada skorpio juga Gila Harganya tuh 50 baht Dapet satu cup Kayak satu cupnya gelato gitu loh Gak biasa makan gitu-gitu jadi Mungkin sebenernya rasanya enak ya Tuh di belakang aku tuh Oh my god Aku tadi bilang sama yang jual Can I try one? Jadi Boleh nyobain satu dulu gak? Gitu Dan dikasih ini sama dia Jadi boleh Enaknya nyoba yang mana? Kalau kalian jadi aku Kalian coba yang mana? Tulis di komen ya Dan akhirnya aku beranikan diri untuk nyobain Bismillah ya Oh my god Jangan ini Ini apa? Itu udang biasa Bukan ini ngawar aja Ini bukan udang ini Iya Bukan nih serangga Ini udang bener Bukan Nih beli dui mau bohongin lah Aku kayaknya Masa serangga dibilang udang coba Aku makan yang jangkrik aja ya Jangkrik aja Ini makanan burungku temen-temen Maksud aku burung aku yang ini ya Jangkrik Jangkrik Ginggoreng gitu loh Oh my god Makan gak nih? Makan gak ya? Oh my god Oh my god Oh my god Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Mana beli dui ngompor-ngomporin nih Jadi makin grogi Gak berasa apa-apa sih Gak berasa apa-apa sih Nah habisin semua Sekali half Lupa career Bang Jangan lupa nha Apak Serius, enak teman-teman Rasanya itu kayak Kayak udang Kayak udang goreng Sama bentuknya itu loh Serius, gak bohong Rasanya itu kayak udang goreng Mirip banget Beli gak ya? Dia mau nyoba Jadi orang itu tanya ke aku teman-teman Tadi rasanya kayak gimana Kayaknya sih mereka juga penasaran Pengen nyobain juga You want to try? Good It taste good Yeah, really This is the first time I try It taste like shrimp You know shrimp? Like shrimp Yeah Gak deh, gak usah beli deh Gak habis aku kalau beli segitu Suara teman-teman Kalau soal rasanya sih Aku gak ada masalah sih sebenarnya Rasanya itu bener pure kayak Kayak makan udang Kayak makan udang, beneran? Ambil 95% itu rasanya mirip sih Cuman Bentuknya itu loh Hitam-hitam kayak gimana Udah aku mau nyobain makan goreng-goreng yuk Aku mau nyobain nih Makan ini teman-teman Ini kayak noodle nih Vegetarian mushroom and noodle Katanya sih vegetable sama mushroom Oke? Ntar kita cobain Mudah-mudahan enak Ini aku tadi beli fried vegetables noodles Pakai jamur Kemudian ini yang thai-ti yang tadi aku beli di bawah Ini enak banget Seumur hidup ini thai-ti paling enak yang pernah aku minum Jadi kalian kalau ke Thailand ini wajib banget buat nyobain Mari kita makan Bihunnya Tadi sih waktu aku beli Lagi dimasak teman-teman Jadi ini masih anget gitu loh Menurut ini rasanya not bad ya Cuman kurang gurih aja sih ini Ini kurang garam Kurang bumbu lah ini Masih terlalu hambar dan terlalu asem Biasa aja sih sebenernya Kalau berdasarkan pengalaman aku Beberapa kali makan di Maya Mall Yang recommended itu adalah Satu Minggu Cigirai Di lantai 4 Di bagian food street Sama satu lagi Thai-ti nya Catra Mui Mantep Ini teman-teman Bihunnya tuh kayak gini loh teksturnya Sama sih kayak bihun-bihun Chinese food yang biasa ada di Indonesia itu Tapi loh bro Dari bihunnya ini yang paling aku suka ini Jamur ini Jamur apa ini Jamur kuping ya Kita lanjutin vlognya berikutnya langsung aja ya Halo teman-teman Jadi aku sekarang ini lagi ada di rooftopnya Maya Di sini lagi ada lanjutan acaranya Dari tadi siang Jadi kayak ada after partinya gitu lah Padahal besok itu masih ada lagi acaranya Jadi masih belum selesai Dan besok ada lagi after partinya Jadi after party itu tiap hari gitu Doyan banget ya bule-bule ini party-party gitu kan Karena aku bukan anak party Jadi cuma duduk aja di pojok Nih Di pojokan nih Tuh kan Gak ada apa-apa Cuma duduk sendiri aja Partinya disitu Tuh Oh Yaudah skip aja Kita langsung makan-makan ya teman-teman Yo Eits Wait Biar gak kepanjangan Vlog snack shiflenya Bakal aku jadiin video sendiri Di next video ya That's it video untuk vlog ini guys Thank you banget buat kalian Yang udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan Tempat stay Atau tempat jalan-jalan Yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin Nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa Follow juga instagram At UpNomaTravel Untuk update-update seru lainnya Dari aku Thank you guys See you in the next vlog Bye-bye